Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih, jumpa lagi kita pada pertemuan yang ke-9 yaitu kita akan mengkaji desain metode resitasi dan demonstrasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam Tentunya kita sudah memahami secara mendalam dari berbagai metode dan ini sudah hampir penghujung di pertemuan akhir jadi kita tinggal menambah-nambah sedikit awalan bahwasannya ketika kita menjadi seorang guru tentunya kita membutuhkan metode-metode yang berbagai macam metode atau berbagai macam cara agar ilmu yang kita berikan kepada siswa bisa masuk atau bermanfaat kemudian diantara metode resitasi dan demonstrasi ini ini cocok sekali bagi siswa-siswa yang kemungkinan kita akan menambah wawasan jadi kita tidak hanya sebatas mengajar tapi juga ada bentuk-bentuk tugas lain yang ada di luar jam belajar mengajar itu bisa kita gunakan metode namanya metode resitasi yang nanti kita akan kaji secara mendalam gambarnya seperti itu dan juga ada tambahan ketika materi-materi itu membutuhkan suatu apa ya suatu bentuk pemberagaan bentuk contoh bentuk yang lainnya kita juga bisa menggunakan metode demonstrasi langsung aja artis secara singkat yang namanya resitasi itu adalah tugas kalau zaman kita dahulu kalau zaman anda waktu masih SD namanya PR gitu ya jadi itu sudah di luar jam belajar mengajar yang namanya PR itu dikerjakan dirumah itu saya mengambil teorinya Bapak Selametho bahwasanya resitasi merupakan penyampaian bahan pelajaran dengan memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di luar jadwal sekolah jadi adanya penugasan yang terstruktur yang sudah dikelola oleh gurunya untuk dikerjakan di luar jam belajar mengajar bisa dikerjakan di rumah bisa dikerjakan setelah KPM berlangsung bisa dikerjakan berkelompok di rumah temennya misalkan bebas yang penting di luar jam belajar mengajar itu ya jadi sepintas gambaran paham ini ya apa yang dimaksud ketika menggunakan metode iritasi lanjut demonstrasi ketika kita mengatakan demonstrasi berarti apa istilahnya demo ya demo itu adalah apa ya istilahnya ketika bahan demo itu trial trial itu seperti contoh anda install aplikasi itu ya ada namanya trial 30 hari gitu jadi demo juga seperti itu demo itu adalah suatu uji coba bisa suatu pemeragaan juga bisa suatu praktek juga juga bisa seperti contoh teorinya Bapak Muhyibin Shah ini bahwasanya metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang contohnya anda mengajar materi fekeh babnya misalkan bab apa ya babnya misalkan sholat gitu ya ada peperagaannya ada teori setelah teori ada namanya praktek juga bisa ada kejadiannya kejadian itu mungkin waktunya waktunya kapan bisa dilaksanakan kalau sholat waktunya misalkan jam pagi namanya sholat duha misalkan sesuai waktunya kemudian ada aturan mainnya ada tata tertibnya syarat-syaratnya sholat itu apa itu terpenuhi juga jeswa memperhatikan wudhu dulu kemudian melaksanakan namanya sholat ada urutan untuk melakukan suatu kegiatan ada urutannya jelas terstruktur mulai dari takbiratul ikhram kemudian bacaan fatihah hingga akhir baik secara langsung maupun penggunaan media pembelajaran langsung itu berarti sesuai itu suruh praktek atau gurunya praktek atau misalkan menggunakan media pembelajaran berarti menggunakan slide menggunakan alat tulis menggunakan media yang lain misalkan audio visual atau menggunakan musik itu juga bisa ini yang namanya metode demonstrasi kira-kira paham ya sampai sini ya oke lanjut dasar pertimbangan penggunaan metode resitasi atau tugas tadi targetnya yang pertama adalah agar siswa itu menjadi aktif yang penting ya pohon maaf ini ya pengalaman di lapangan siswa itu kalau disuruh maju siswa itu kalau disuruh bicara itu susahnya bukan main ini fakta lapangan ya tapi kalau umi-umi ama koncone jagungan ama temennya ketika gurunya ngajar itu hal yang biasa ada yang ngajar madin? ada? ada yang sudah ngajar di lembaga sekolah? ada? di MI atau MTS? MI bagaimana kondisi siswanya? saudari maksudnya apakah enak diajar? apakah juga rame kadang-kadang? campur bandel ya kan? seperti itu ya kondisi lapangan ya jadi guru bagi anda yang sekarang belum jadi pengajar belum jadi guru itu adalah teori ya teori yang apa ya penting ngajar penting masuk kelas sudah gitu ya tapi fakta di lapangan tidak seperti itu fakta di lapangan mengatakan guru itu harus sesuai dengan kondisi anak MI waktunya diajar kadang-kadang malah lari bayi kontrol ya kan ada? mbak? ada banyak ya kan waktunya waktunya diajar kadang-kadang pipis kadang-kadang macem-macem ya anak kecil itulah kondisi siswa tapi disuruh aktif belajar ini susahnya bukan bukan main makanya metode resistasi ini berfungsi sekali cocok sekali ketika kita untuk membuat siswa satu kelas itu bisa aktif karena siswa itu takutnya bukan main ketika disuruh maju kemudian yang kedua untuk memantapkan pengetahuan siswa dengan melakukan tugas terkadang kita sebagai seorang guru tidak tahu seberapa besar kemampuan kita ketika kita mengajar kadang-kadang kita itu mengajarnya sudah maksimal sekali sudah luar biasa siswa kita sudah paham semuanya pemikiran seorang guru ya tapi faktanya di lapangan siswa itu yang gak paham banyak yang gak paham luar biasa banyak contoh kecil saya gak usah guru sih dosen aja saya sendiri sering ketika ngajar sudah maksimal sekali tapi ketika UTS atau UAS padahal soalnya itu gampang sekali ya sudah ada kisi-kisinya sudah ada sumbernya sudah saya kasih ke mahasiswa ketika ujian gak bisa apakah itu pernah terjadi sering gitu ya sering apa kelas ini pernah terjadi pernah gitu ya makanya bahkan sampai saya kasih apa ya materinya ini nanti yang keluar ini terus apa ya silahkan misalkan mau belajar dari sini gitu ya itu kan sudah luar biasa ya jadi kita sebagai seorang guru harus benar-benar jeli apa teori yang kita gunakan dalam mengajar agar siswa itu benar-benar bisa jadi saya rasa ketika hanya tatap muka di kelas itu tidak akan tidak akan cukup kemudian yang ketiga untuk mendorong siswa belajar mandiri baik membaca menulis atau mengerjakan soal ketika kita mengatakan belajar membaca berarti ini cocok sekali digunakan untuk kelas dasar untuk guru-guru yang ngajar di tingkat MI misalkan kemudian menulis ini juga sama bisa di tingkat MI saya rasa untuk tingkat MTS sudah pinter nulis ya nah kalau untuk mengerjakan soal dan sebagainya ini sampai ke tingkat MA karena apa tanpa adanya tugas saya rasa siswa itu mengerjakan latihan-latihan di LKS itu tidak akan dikerjakan tanpa kita kasih penugas penugasan itu ya kemudian adanya kesenjangan antara waktu yang tersedia dengan materi pelajaran yang terlalu banyak mohon maaf ya dengan semakin zaman semakin modern kurikulum semakin banyak semakin bagus ya itu juga berdampak pada mata pelajaran itu yang semakin padat jadi bisa kita bayangkan zaman anda waktu masih SD ya masih ingat anda SD masih lupa masih ketika anda mengingat-ingat waktu SD kita mata pelajaran kita cuma satu ya namanya PAI itu ya dan itu pun juga tidak banyak paling satu-satu tahun paling ada berapa bab itu aja kalau zaman saya dahulu CBSA kurikulumnya dan itu pun target-targetnya yang harus dilakukan tidak banyak berbeda dengan sekarang sekarang itu anak MI yang ngajar MI ya Mbak siapa tadi yang ngajar MI LKSnya itu satu tumpuk gitu ya banyak sekali dan itu harus diselesaikan semuanya bagaimana cara menyelesaikannya pintar-pintar seorang guru menyelesaikannya makanya ada metode ceramah metode tanya-jawab dan juga sampai metode resitasi ini agar di luar jam pelajaran siswa juga mampu untuk mempelajar mempelajari gitu ya lanjut tujuannya yang pertama untuk memperdalam pemahaman siswa siswa itu kita akan lebih apa ya memaksa untuk mendalami dengan cara metode resitasi ini siswa itu kalau tidak dipaksa tidak mau belajar ya tapi kalau sudah dikasih tugas dia akan mau belajar pasti itu yang kedua melatih siswa agar belajar mandiri orang itu kalau mau mandiri dimulai dari dipaksa dipaksa gitu ya saya yakin tanpa adanya paksaan itu tidak akan bisa sampai ke arah yang mandi mandiri kemudian yang ketiga siswa bisa bagi waktu dengan teratur dengan banyaknya tugas dengan banyaknya kegiatan siswa harus pinter-pinter bagi waktu tahu-tahu sudah hari Senin lagi tahu-tahu sudah hari Senin lagi tugas yang kemarin belum terselesaikan tugas hari ini belum tugas sebelum lalu tugas sebelum lalu juga belum jalankan siswa mahasiswa pun juga banyak yang trader ya di grup-grup sambat pak sudah turun lagi tugasnya pak turun lagi turun lagi ada yang lagi sambatnya pak kotanya habis gitu katanya ada yang sambat lagi apalagi kemarin belum dikerjakan makanya saya pending mulai puasa akhir sampai lebaran saya tidak mengirimkan materi ya nah ini kita masih pertemuan 9 nah sekarang kita hanya waktu 4 kali pertemuan karena 4 minggu ya 4 minggu cuma 4 kali pertemuan dan kita masih ada 5 mata pelajaran berarti nanti 1 adalah online nanti ya 1 akan saya buat online yang satunya syukur-syukur nanti ada ratolan nanti gitu ya jadi pentingnya manajemen waktu selanjutnya untuk melatih siswa menemukan sendiri cara-cara yang tepat untuk belajar dan menyelesaikannya menyelesaikan tugas ya jadi orang itu akan memiliki teknik sendiri untuk menyelesaikan tugasnya menyelesaikan kewajibannya menyelesaikan tanggung jawabnya contoh kecil anda dalam satu kelas ini tentunya akan berbeda untuk cara menyelesaikan kewajiban anda tugas anda contoh kecil aja yang paling simpel satu kelas ini anda ketika mau menyelesaikan perjalanan gitu aja perjalanan dari insuri menuju ke menuju ke tambah bayan gitu aja ya dimulai dari yang laki-laki akan berbeda yang perempuan juga akan berbeda berbeda yang perempuan saya akan lewat alun-alun sih dengan mampir namanya mampir mana itu mampir yang pedis-pedis itu ya makanan itu nah itu saya gak tahu karena saya bukan kuliner ya nah itu yang laki-laki akan lewat jalur jalan Kalimantan karena disitu ada banyak warung kopinya gitu ya siapa tahu ada temennya gitu beda lagi yang lain karena waktunya padat dia lewat langsung ke barat ada lagi yang lain saya mau berhenti dulu di depan insuri nunggu temen-temennya ada kan nah anda mau berjalan sendiri itulah setiap orang akan menyelesaikan tugasnya akan berbeda-beda dan dia akan menemukan cara belajarnya sendiri kemudian terakhir memperkaya pengalaman-pengalaman di sekolah melalui kegiatan-kegiatan di luar sekolah jadi kegiatan di dalam kelas dia akan semakin bisa menyelesaikan ketika ditambah lagi kegiatan di luar di luar kelas setelah belajar mengajar seperti ini dia pulang dia belajar lagi di rumah belajar lagi dan lain sebagainya oke lanjut kelebihannya metode resitasi ini yang pertama anak-anak akan belajar membiasakan untuk mengambil inisiatif sendiri mengambil strategi sendiri untuk menyelesaikan tugas tadi sudah kita kaji ya dapat mempertebal tanggung jawab karena itu tugas pribadi maka itu merupakan tanggung jawab pribadi berbeda dengan kelompok kalau kelompok wis pasrah kaya wis pasrah kaya gitu ya kemudian memupuk anak agar mereka dapat berdiri sendiri dapat mandiri ya sudah kita kaji tadi mendorong anak supaya bisa berlomba-lomba untuk mencapai sukses nanti ketika dikumpulkan siapa yang benar siapa yang salah siapa yang masih revisi kan ketahuan kan kan malu terutama yang perempuan itu perempuan itu malu sekali ya kalau ketahuan minus itu ya nilainya 5 malu kalau laki-laki kadang-kadang enggak apa-apa sih 5 enggak apa-apa 4 gitu ya agak-agak nyantai laki-laki ya lost gitu ya laki-laki tapi juga ada laki-laki yang gengsinya tinggi juga ada kemudian hasil pelajaran yang dia pahami yang dia pelajari itu akan bertahan lebih lama dan saya dengan minat anak maksudnya dia itu mempelajarinya akan mendalamnya lebih lama lagi pahamnya akan lebih lama daripada cuma di kelas mendengarkan guru bercerah bercerama selain dia mendengarkan pelajaran dari gurunya di kelas dia juga mempelajari di rumah melalui resitasi tadi oke dapat memperdalam pengertian sama tadi ya waktu yang digunakan tak terbatas dia mau belajar itu tak terbatas ya mulai habis mahrib habis isa mau tidur bangun tidur atau sambil bermimpi atau sambil bermain kan bisa tidak terbatas tapi kalau di sekolah itu sangat terbatas antara jam 7 pagi sampai misalkan jam 13 terbatas sekali jam itu pun juga dibatasi lagi ada waktu beristirahat jam ini waktunya belajar IPA biologi dan sebagainya oke kelemahnya terkadang siswa itu sukar sekali untuk belajar kadang-kadang belum mampu mendalami sudah dikasih tugas susah ya ngerjakannya apalagi efek corona ini ya efek covid ini di lembaga-lembaga sekolah ini susahnya bukan main seorang gurunya apa ya kalau di tingkat mahasiswa saya yakin gampang sih ya kalau di tingkat madrasah SD, SMP, SMA sangat susah sekali ada materi kemudian siswa suruh mengerja mengerjakan yang berdampak atau akibatnya orang tua yang harus menyelesaikan jadi orang tua sekolah lagi selama 3 bulan ini jadi 3 bulan ini banyak orang tua yang sekolah kemudian tugas yang diberikan atau yang dikerjakan bisa dikerjakan orang lain karena dia misalkan punya uang gitu ya terus ini garapan tak bayar gitu ya mungkin enggak mungkin ya atau mungkin WA temannya mana tugasmu aku nurun gitu ya bisa kah? bisa? nah yang ada yang tersenyum berarti pernah nih ya atau buat grup sendiri bagi tugas ini yang tugas ini yang ngerjakan si A minggu depan yang ngerjakan si B nanti yang lain nurun nah gitu itu lebih mudah lagi kompak satu kelas itu ya ada? ada ya kah? kalau satu kelas saya rasa susah ya mengkondisikan paling yang laki-laki 3 orang buat grup sendiri yang perempuan 5 orang gitu ya gitu jadi siswa juga semakin canggih tinggal tulisannya dipoles dikit-dikit agar berbeda dengan tulisan yang yang lain ya kan? yang satunya dimulai dari terkadang satunya dimulai dari apabila sudah berbeda kan? nah sudah makanya dosenya nanti akan menilai ini tidak plagiasi ini orisinil nah itu ya makanya akan semakin cerdas siswa itu mencari kata-kata kunci per nomor gitu ya oke itu kelemahannya dari recitasi kemudian kemudian selanjutnya kadang-kadang pembahasannya kurang sempurna ini ketika banyak tumpukan tugas siswa itu akan terganggu kesehatannya bahkan pesikisnya ketika dia membuka mata ada tugas membuka mata tugas lagi itu saja dia akan stres gitu ya dan lebih parah lagi siswa akan asal-asalan mengerjakannya saking banyaknya tugas ditulis ah dirim gitu ya apakah ada ada sampai tugas UTS kemarin apakah ada yang mengerjakan asal-asalan ada gitu ya cuma ini pak jawabannya gitu aja karena ya mungkin terbentur dengan pekerjaan gitu ya kemudian tugas yang sesuai dengan kemampuan ini juga sangat sulit sekali karena kemampuan individu satu dan yang lain ini berbeda jadi antara si A dengan si B menyelesaikan tugas ini si A 30 menit si B 1 jam si C 2 jam misalkan akan berbeda cara menyelesaikannya makanya ini juga akan seorang guru atau dosen membuat tugas yang sesuai dengan kemampuan ini sangat sulit sekali bisanya ya diperkirakan dikira-kira dipukul rata kira-kira kelas C ini mampu enggak mengerjakan soal seperti ini gitu ya kemudian ketika siswa terlalu banyak misalkan di atas 30 gitu ya kadang-kadang guru tidak tidak sanggup memeriksa tugas siswa tersebut tidak sanggup ya mengoreksi sekian banyak lembar ini tidak akan sanggup akibatnya hanya tebang pilih tebang kumpas makanya solusinya dari yang terakhir ini seorang guru atau dosen bagi mbaknya sudah ngajar tadi ya harus memiliki kata kunci setiap kali nomor-nomor yang ditugaskan contoh-contohnya contohnya nomor satu kata kuncinya adalah bab solat tadi ya solat yang dilaksanakan ketika pagi hari misalkan anda bisa menjawab antara subuh dan duha misalkan jadi anda ada kata kunci duha dikerjakan jam atau matahari terbit seperti ini ada kata kunci walaupun narasinya panjang-panjang banget gitu ya kita harus tahu kata kun kata kunci tulisannya bagus-bagus banget tidak akan merubah subtansi dan esensi dari nilai tersebut gitu ya tapi kalau tulisannya jelek juga susah ngerasinya jadi kata kunci ini enggak temu-temu gitu ya mohon maaf ini ya jadi terkadang ada guru itu kalau sudah tulisannya bagus wis ini apik pinter bejinnya 10 gitu ya ada apakah ada itu ya ada ya apakah yang seorang guru itu yang profesional itu juga ada dia mencari kata-kata kunci tadi untuk menyelesaikan problem-problem sekian banyak soal contoh kecil aja ini penugasan mulai awal tugas ini belum saya koreksi akan saya koreksi ketika uas berlangsung bagaimana saya mengoreksi antara kelas BCD misalkan per kelas 30 aja dikali 3 berarti 90 90 penugasannya misalkan ada 13 kali ada 1000 ya itu ya ada 1000 tugas bagaimana saya mengerjakannya harus tahu kata kun kunci itu aja wis lanjut pelaksanaan metode resitasi pelaksanaannya ya ini harus ada perencanaan seorang guru itu harus tahu perencanaannya mau ngasih tugas tanpa ada rencana berarti ya jelas nihil ya jelas belum ya tidak akan sampai pada tujuan rencana saya ketika mau ngasih tugas ini targetnya adalah ini gitu ya yang kedua pelaksanaan ada pelaksanaannya yang ketiga ada evalu evaluasi tanpa evaluasi guru tidak akan tahu seberapa besar kepahaman seswa seberapa besar penilaiannya tadi seberapa besar dari penugasan tadi lanjut intinya pelaksanaan penerapan metode resitasi dalam pembelajaran PAI inilah sangat efektif sangat bagus sekali tergantung nanti dari judulnya mata pelajarannya dan tentunya dari dari apa itu nanti dari target-target dari dari perjudul itu kemudian dengan adanya metode ini akan memberikan banyak latihan kepada siswa ya siswa bisa memahami materi yang diajarkan bahkan bisa mengembangkan mengembangkan lebih luas lagi tidak hanya sebatas bisa ya tapi bisa pengembangkan lagi kemudian melatih kemandirian berpikir siswa itu ya oke habis terima kasih silahkan ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih